Intro Salam jumpa pemirsa, Pojok Mataraman kembali hadir untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Devi Ade, inilah Pojok Mataraman, selengkapnya. Intro Pemirsa Dusun Patran, Desa Sanabekal, mengadakan Lomba Agustusan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat dan keceriaan. Berbagai perlombaan menarik diikuti oleh warga dari berbagai usia, menciptakan suasana kebersamaan. Acara ini pun juga bertujuan untuk memperatali persaudaraan antar warga. Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus adalah momen bersejarah yang selalu dirayakan dengan penuh semangat oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan Dusun Patran, Desa Sanabekal, kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganju. Berbagai kegiatan dan lomba diadakan untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ini. Kepala Desa Sanabekal, Sentot Rudi Prastiono dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan adanya momentum yang dikelar seperti ini, kedepannya dapat menjadi sebuah wadah untuk menembuhkan kerukunan antar warga, baik masyarakat maupun pemerintah desa. Mereka memperingati HUT Republik Indonesia ke-79. Alhamdulillah kalau menangkap semangatnya, kebihupannya, yang luar biasa. Mungkin kegiatan ini saja berlaku terus setiap tahun, masyarakat buuk rukun, membina masyarakat, di pamong ini, di pemerintahannya, Pak Rukun Rai, Pak Rukun Rai, ini sedoyok, buuk rukun, membina masyarakat, gak mau kegiatan-kegiatan yang paling positif, agar anak-anak buik kita sedoyok ini kok, kebetannya, mempunyai motivasi, mempunyai semangat, mempunyai semangat kemandirian, dan lain-lain, yang dampaknya tentu sangat positif, untuk perkembangan kejiwaan. Seluruh panitia lomba Dusun Patran, Desa Sorumbekel tampak berkumpul, untuk melakukan persiapan, sebelum lomba-lomba dimula. Lomba Lari Kelereng Biasanya diikuti oleh anak-anak, meskipun orang dewasa juga bisa ikut serta, untuk menambah keseruan. Peserta harus berlari, sambil membawa sendok yang berisi kelereng di mulut mereka, peserta yang berhasil mencapai garis finis, tanpa menjatuhkan kelerengnya, akan menjadi pemenang. Selain peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, juga sebagai momentum bersih desa, murni swadaya masyarakat. Pagi ini, ini dalam rangka bersih desa, sekaligus dalam rangka memperingati AUT Republik Indonesia ke-79, harapannya keguyupan masyarakat seperti ini, karena kegiatan ini, murni kegiatan swadaya masyarakat. Sehingga, saya mengapresiasi, sebagai pemerintah desa, mengapresiasi terhadap kegiatan ini, dan kita men-support total, agar ke depan, kegiatan yang seperti ini, bisa terus dijalankan. Beragam masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, tumpah ruah, memenuhi lokasi untuk mengikuti lomba 17 Agustus. Selain itu, dengan adanya lomba-lomba seperti ini, juga dapat memperkenalkan kepada anak-anak, terkait nilai-nilai sosialisasi, dan menemukan sikap nasionalisme, melihat sekarang ini, banyak anak-anak yang kecanduan dengan gadget. Maka dari itu, event 17 Agustusan dibuat seberkesan mungkin, agar para generasi muda, juga memiliki esensi perjuangan yang tinggi. Selain lomba kelereng, juga terdapat lomba makan roti, yang tak kalah seru dengan lomba-lomba lainnya. terima kasih. 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 Terima kasih.